Az-Zahidu turkang banget Zuhdi, Az-Zahidu turkang banget Zuhdi, Abdul Malik Ibn Abdillah, Rupani Abdul Malik bin Abdillah, Wafaraumukumukongabura suballahu wa sallallahu marang Abdul Malik bin Abdillah. Amla ngimla, Amla ngimla ala yang atas yingsun sobo saihi kuru yingsun, Ngimla ala yang atas yingsun sobo saihi kuru yingsun, Al-Ajallu kang agung, Al-Ajallu kang agung, Al-Imamu kang dadi imam, Az-Zahidu turkang banget Zuhdi, Az-Zahidu kang bejo, Az-Zahidu kang bejo, Al-Mu'afaku kang den tulungi, Al-Mu'afaku kang den tulungi, Khujatul Islami kang dadi khujai agama Islam, Khujatul Islami kang dadi dalili utawa khujai agama Islam, Zainud dini tulungi perhiasani agama, Zainud dini tulungi perhiasani agama, Salaful umati ya mulia muliani umat, Salaful umati ya mulia muliani umat, Abu Hamid rupani Abu Hamid, Abu Hamid rupani Abu Hamid Muhammad Diba, Nuh Muhammad Diba ni Muhammad, Rupani Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, Al-Wazali al-Wazali, Al-Wazali kang bangsa wa-zali, Atu si utur kang bangsa tusi, Koddasa muka-muka nyiqa agi, Sub'Allah kusya Allah ruhahu ing besar ya ni, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Wazali, Warufa'ang lan ngeluhu raki, Warufa'ang lan ngeluhu raki, Sub'Allah kusya Allah filjan nating dalam surga, Tarujatau ing pangkati, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Wazali, Luhu raki hadal kitab, Hadal kitab, Hadal kitab, Al-Muhtasro kang ringkas, Al-Muhtasro kang ringkas, Wahuwa lantai hadal kitab, Wahuwa lantai hadal kitab, Iku akhiru kitabin, Paling akhiri kitab, Iku akhiru kitabin, Paling akhiri kitab, Senafakan ngarang, Senafakan ngarang, Sobo Tih Tih Al-Muhtasro Wahuwa lantai hadal kitab, Iku akhiru kitabin, Paling akhiri kitab, Senafakan ngarang, Sobo imam Wazali huwing hadal kitab, Senafakan ngarang, Sobo imam Wazali huwing hadal kitab, 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 Al-Fatih Alhamdulillah ila akhiri, Diawali dengan kisah dari Abdul Malik bin Abdullah, Mengatakan bahwa Untuk mendapatkan kitab ini, Abdul Malik bin Abdullah Langsung terimlah oleh Imam Wazali, Jadi Abdul Malik bin Abdullah adalah Santrinya Muhammad Wazali Dan menerima tulisan ini tadi, Dan kitab ini Kitab yang paling akhir Yang dikarang oleh Imam Wazali Karangan Imam Wazali banyak Yang paling akhir adalah kitab ini Min Hajil Abidin Bahkan oleh Santrinya dari Abdul Malik bin Abdullah Diakui bahwa Ketika Kitab ini dibaca Tidak sembarangan semua santri yang mendapatkan Imlah mendapatkan Kitab ini yang ada Santri-yantri yang khusus, Santri-santri yang istimewa Yang langsung mendapat Wajangan Kitab Min Hajil Abidin yang ada Yang nilainya isinya jadi Alhamdulillah 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 Itu adalah buah dari keilmuan. Ibadah yang dikerjakan adalah nilai manfaat umur. Ketika kita hidup di dunia, bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk ibadah, maka di situ kita nilainya adalah untuk maksimal ibadah. Bahkan bahwa ibadah tadi adalah menjadi penghasilan bagi manusia yang memiliki kekuatan, doir, dan batin yang ada. Bahkan ibadah tadi adalah harta benda, harta pedagang bagi para wali, para wali yang ada. Maksudnya Imam Mazal mengatakan bahkan bahwa ketika beliau para wali-walinya Allah Ta'ala, maka mereka semuanya pasti banyak melakukan ibadah yang nilainya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bukan terus kalau sudah wali, meraihkan melakukan ibadah salah. Ketika beliau para wali, pasti ibadahnya bertambah lebih banyak dibanding kita-kita awam yang ada, kita-kita umumnya yang ada. Karena tadi dikatakan Biduah, bahwa ibadah itu adalah harta pedagang bagi para wali. Maksudnya para wali tidak pernah sepi nilai ibadahnya kehadiran Allah Ta'ala yang ada. Bahkan ibadah adalah ibadah itu adalah wathorikul alkiya ilan dadi dalani biro-birongkang bodo takwa kabe. Wathorikul alkiya ilan dadi dalani biro-birongkang bodo takwa kabe. Wakil sematul aizati dan pembagiani wongkang bodo mulio kabe. Dan pembagiani biro-birongkang bodo mulio kabe. Wathorikul alkiya ilan dadi dan gun tujuannya wongkang andu ini cita-tita. Lan gun tujuannya wongkang andu ini cita-tita. Washi arul kirami lantadi tondoni utasiare wongkang bodo mulio kabe. Lantadi tondoni utasiare biro-birongkang bodo mulio kabe. Washi arul rizali lantadi penggawiani biro-birongk waktiyaru ulil apsari lantadi permiliiani permiliiani wongkang andu ini peningal ati. Waktiyaru ulil apsari lantadi permiliiani wongkang andu ini peningal ati. Wahia lantai ibadah Wahia lantai ibadah iku sabiru saat tadi dalani kebahagiaan Wahia lantai ibadah iku sabiru saat tadi tadi dalani kebahagiaan Wa min hajul jannadilan tadi ngon melakuni surga Wa min hajul jannadilan tadi ngon melakuni surga Bahkan ibadah adalah tadi jalan bagi orang-orang yang memiliki ketakuan ketika orang dikatakan takwa ketika kita mengakui ketakuan maka kita harus lebih banyak melakukan ibadah yang ada kehadiran Allah yang ada bahkan tadi ibadah yang dikerjakan adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan dan jalan untuk bisa mencapai ke surganya Allah Ta'ala ketika kita punya keinginan hidup bahagia baik di dunia terutama nanti di akhirat maka jalan satu-satunya hanya memperbanyak ibadah nanggai negatif Allah karena ibadah yang harus kita kerjakan ada yang memang murni ibadah kita kehadiran Allah Ta'ala ada ibadah yang lain ketika ini bisa kita kerjakan dengan sampurna pasti akan menuju kebahagiaan tidak mungkin tidak contoh ketika seperti kamu saat ini yang posisinya adalah menjadi santri yang ada ada santri tadi ibadahnya yang memang murni datang Allah Ta'ala seperti saat ini kita puasa nanti di jam-jam apa waktunya sholat kita sholat ini semuanya adalah ibadah yang murni langsung nanggai negatif Allah lah ibadah yang wairul mahdoh yang tidak semacam ini banyak ketika ini juga dikerjakan dengan baik maka akan mencapai kebahagiaan apa santri tadi ibadah yang bukan mahdoh tadi ketika apa kegiatan mengkaji dia dengan serga apa dengan apa kiatnya dengan serga dengan tekune mengikuti kajian yang ada way sekolah yos regep sekolah taat terhadap aturan yang ada dengan baik patuh dengan para gurunya terutama pada kekiainya yang ada dengan baik semua ini ketika dijalankan dengan benar nilainya ibadah yang satu ibadah mungkin ibadah mahtoh yang murni hubungannya dengan Allah berupa puasanya tadi dan sebagainya ada yang wairumah yang wairumah yang hubungan dengan manusia ketika dikerjakan dengan baik pasti akan menuju ke kebahagiaannya yang ada dunia terutama bisa bahagia nanti di akhirat adanya karena itu mengatakan ibadah itu adalah jalan untuk menuju kebahagiaan terutama lakum barang shirokabe ono iku jazan dati balasan dati walesan wakana lanonoposah yukum amal shirokabe wakana lanonoposah yukum amal shirokabe iku maskuron dan terima iku maskuron dan terima pengertian Dawi Imam Wazali tadi mengatakan karena ayat jelas Allah Ta'ala mengatakan tersebut Allah Ta'ala bersabda aku ini adalah Tuhan kamu maka peribadalah kamu kepadaku dan sesungguhnya seluruh nikmat yang kamu alami yang kamu terima selama hidup ini semuanya adalah menjadi balasan atas apa yang menjadi amal kamu yang diterima oleh Allah Ta'ala adanya jadi ketika kamu bisa peribadah dengan baik, baik ibadah tadi loh yang murni terhadap Allah Ta'ala yang berupa puasa, sholat, dan sebagainya apa ibadah yang sesama manusia yang ada dikerjakan dengan baik kemudian dari ini kamu dalam hidup mendapatkan kenikmatan, kenikmatan-kenikmatan tadi yang ada adalah balasan yang kamu terima dari Allah Ta'ala atas amal yang diterima oleh Allah Ta'ala adanya karena itu karena itu jelas banyak kerugiannya yang ada summainna mengkon tulis sedunija yang su itu dis Yasir sedunija 5 ibadah Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima menonton. 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 Terima kasih. Jalan untuk ibadah itu sangat sulit adanya. Di lain pihak kita manusia adalah yang lemah nilainya. Waktunya juga sulit. Dan ibadah yang harus dikerjakan sifatnya adalah mutawaro sifatnya adalah mutaroje, berulang-ulang. Tadi ketika kita subuh sama sholat subuh atau melakukan sholat subuh, nanti ada di sholat luhur. Besoknya juga pasti akan melakukan ini. Maksudnya mutaroje tadi. Ibadah tadi putar nilainya. Kemarin sudah melakukan tuh, nanti juga pasti akan tuh. Dan seterusnya, dan seterusnya, seterusnya. Ibu maksudnya Amroddin Mutaroje tadi. Wal farahu lanutai kopri. Wal farahu lanutai kosongi utok kopri ibadah, iku kolilun banget sedidih. Wasul lanutai ketunggul itu kesibuani. Wasul lanutai ketunggul itu kesibuani nangin itu, nya iku kasih runa ke. Iku kasih runa ke. Walau umur lanutai umur, umurnya menungsa iku kosirun banget cendai. Iku kosirun banget cendai. Wafil amalian iku in dalem amali, tak siduntai akeh pepekoni, akeh kesalahani. Wafil amalian iku in dalem amali, tak siduntai akeh pepekoni, akeh kesalahan. Akeh kesalahan. Waktu yang longgar untuk kita sangat sedikit. Kesibukannya kita sangat banyak. Makin nangin itu nya sing ono. Umur kita sangat sedikit. Karena kita tidak mengira, tidak tahu umur yang ada. Umurnya menemah sedikit. La amal yang dikerjakan ini pun mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan yang ada. Sedangkan yang melihat kita, wana gitu. Wana gitu lanutai datkang niti-niti, iku basirun moho ngawruwi. Wana gitu lanutai datkang niti-niti, iku basirun moho ngawruwi. Wal ajalan tay ajali kita, yukoribun parek. Wassafalan luta ilungoni ku baidun banget adui. Wassafalan lantai ilungoni ku baidun banget adui. Watto adu lantai taat. Watto adu lantai taat. Hiya ya taat iku azadu bekali uto sanguni. Singfalabuddha moho ngkau rakunai ora opo minhah sangin taat. Opo minhah sangin taat. Watto adu lantai taat. Watto adu lantai taat iku baidun kan pot uto kan ilang. Walah marodda moho ngkura ngonggon baliku mawujudlah marang taat. Walah marodda moho ngkura ngonggon baliku mawujudlah marang taat. Ajal yang datang itu sangat dekat. Bebagiannya sangat jauh. Taat adalah menjadi bekal yang harus kita miliki. Yang taat ini mungkin mudah hilang. Kita tidak bisa untuk bisa mengulangi terhadap taat yang ada. Karena antara hari yang kemarin dan hari yang saat ini sudah jelas beda keadaannya. Kemarin kita harus ibadah, di saat ini juga harus ibadah. Di waktu-waktunya yang dimaksud. Ketika kemarin tidak melakukan ibadah, maka kita kehilangan taat kita yang ada di hari kemarin. Ketika di saat ini juga tidak bisa maksimal taatnya kepada Allah, maka bekal untuk sehari ini ini berkurang nilainya. Itu maksudnya taat tadi fahidatun. Bisa melakukan taatnya yang ada dengan baik. Fakot faza moongko teman-teman becoh semoman. Fakot faza moongko teman-teman becoh semoman. Wasaidah lan bahagia semoman. Wasaidah lan bahagia semoman. Abadal abidina. Ing dalem lawase bira-bira mongso lawas. Abadal abidina ing dalem lawase bira-bira mongso lawas. Wadarod dahirin lan mongso nebiro-biro mongso. Lawaman lantai sabani wongifatah pot keilangan. Lawaman lantai sabani wongifatah pot keilangan. Wengman abadalika mengguno-mungkono taat. Abadalika mengguno taat, ya khasiro mongko kerugian semoman. Khasiro mongko kerugian semoman. Mahal khasirina. sartane biro-biro kang mahal hasilina sartane biro belong kang bodo rugi kape wahla kalan kehancuran semaman wahla kalan kehancuran semaman malhal igina sartane biro-biro kang bodo hancur kape malhal igina sartane biro-biro kang bodo hancur kape fasara 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 serve Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tujuannya yang ada orang-orang yang melakukan ibadah ini sampai usul dan pengelan maka orang-orang ini adalah orang yang mendapatkan kemuliaan adanya orang yang dipilih Allah Ta'ala orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah karena bisa usul dan ini kusti Allah semua salamanku nulina kakakik sabah Allah semua salamanku nulina kakakik sabah Allahumma ing alladina bifadriklan anugrah kusti Allah ila ridwani marang ridani Allah wacannadilan surgani kusti Allah wacannadilan surgani kusti Allah fana salumanku njaluk sabah yang sun uwing kusti Allah jallamah aku ngapati kru nyebut kusti Allah jalu ayya jalan yenton tadia agi sabah sabah Allah kumingsiro kabe ayya jalan yenton tadia agi sabah 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 kumingsiro kabe wacannalan ingyoingsun wacannalan ingyoingsun minula ikal faizina saking menggunu-menggunu biru-biru kang bodo peco kabe biru-biru kang bodo peco biru-biru kang bodo merkoleh kabe biru-biru kang bodo berkola kabe birahmatiklahan kau laha sanigus di Allah birahmatiklahan kau laha sanigus di Allah naam benderjarini ibadah torikun warun naam benderjarini ibadai jalan yang sangat sulit naam benderjarini ibadah torikun warun jalan yang sangat sulit walemma wajatna landat kalani namu sewengsun walemma wajatna landat kalani namu sewengsun hari tariko ingiklah dalan bihati sifatiklah nikilah bihati sifatiklah nikilah sifat bihati sifatiklah nikilah sifat nadorna mongko angen angen sewengsun nadorna mongko angen angen sewengsun faham anda mongko banget banget takutong lembut sewengsun faham anda mongko nglembut takutong banget banget sewengsun nadoro ing ningalini to angen angen ni vikai viyati kot iha ing dalem toco coroni ngambah dalani ibadah vikai viyati kot iha ing dalem toto coroni ngambah dalani ibadah wamalan berkoro wamalan berkoro yahtajukan putu ilaih marangma wamalan berkoro yahtajukan putu ilaih marangma sebal abdu menung so minal obati bayani sangging ongkose biayani minal obati bayani sangging ongkose biayani wal udda dilan cawisani wal udda dilan cawisani wal alat dilan alati wal alati wal wal hila dilan rekod yoni wal hila dilan rekod yoni min il min bayani sang il muni min il min bayani sang il muni wa amalin lan amali wa amalin lan amali asa asa ayyak toa menawa menawa yang terisok ngambah sop abad asa ayyak toa menawa menawa yang terisok ngambah sop abad ibadah ibadah untuk hadith tarik ibadah untuk hadith tarik bi husni taufiq illahi kelahan bagusi bitulang ni khusya Allah bi husni taufiq illahi kelahan bagusi bitulung ni Allah fi salamat in dalam keselamatan ni fi salamat in dalam keselamatan ni wal layan kodilan resok mekot sop abad resok mekot lo ngambah yang berlalu natas sop abad fi akobah di indah bira bira unggah unggah ini undak undak ini hadith tarik almuh lika tika ngancur lagi almuh lika tika ngancur lagi fayyahlikum mo kaisa hancur sop abad fayyahlikum mo kaisa hancur sop abad ma hal halkin sartani bira bira kank bodo hancur kabe ma hal halkin sartani bira bira kank bodo hancur kabe wal iya dhulantai jalur kso iku bila iklan kus ya Allah wal iya dhulantai jalur kso iku bila iklan kus ya Allah fason naf namong kong nganggir dutong ngarang sepeng sun fason naf namong tarik kubah keparek ilallah iman angku sya Allah ta'ala wakil dhalikan liyani menggunu menggunu kitab ikhya dan kurbah wakil dhalikan liyani menggunu menggunu kitab ikhya ulumutin ambe kurbah ilallah ikhtawat kang mengku apa kutub ikhtawat kang mengkuta mengandung apa kutuban ala dhaka ala dhaka ikka ingatasi bira bira perkara kang lembut ingatasi bira bira perkara kang lembut minalah lomisang bira bira ilmuni in atta kutuban kutuban angil yata kutuban angil abu dhaka ikhtawat yata kutuban angil abu dhaka ikhtawat ala apa apa ya afram ya diata Sotkang banget anggel obotakwaik ala'afhamil amah tinggatasi biru-biru kebahamani wong awam. Ala'afhamil amah tinggatasi biru-biru kebahamani wong amal. Fakodahu mengkobodonya acat kabe sebo'amah Fakodahu mengkobodonya acat kabe sebo'amah viain dalam kutuban man. wakodulan podo wakodulan podong manjing kunem Allah apa amah? wakodulan podong manjing kunem elai sebo'amah fi imahin dalam barang fi imahin dalam barang lam yuh sinu kang urang milang-milang bagus sebo'amah lam yuh sinu kang urang milang-milang bagus sebo'amah hu'ing ma minhah sanging kutuban minhah sanging kutuban fa'iyu amuk kalamin fa'iyu kalamin mongkotain tindine ucapan fa'iyu kalamin mongkotain tindine ucapan iku afsahkulwe faseh iku afsahkulwe faseh min kalami rabbil alamina dindine ucapan sanging da'uwe pengerani alam kabih min kalami rabbil alamina dindine ucapan sanging da'uwe pengerani alam kabih karena ini nilainya tadi Imam Wazali mengarang banyak kitab tentang cara-caranya untuk bisa menuju usul nangini Allah Ta'ala seperti kitab karangan ikhya gorba dan termasuk kitab min hajul abidin yang kitab ini karangan terakhir tadi yang ada yang kitab kitab yang ada memang mengandung banyak penjelasan-penjelasan yang sangat rumit sangat sulit untuk bisa dipaham karena itu orang-orang yang awam akan sangat kesulitan bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Imam Wazali tentang cara atau jalan untuk bisa mendekatkan diri nang-pengeran bahkan kadang mungkin ke orang awam tadi banyak yang mencela mencela apa mencela Imam Wazali yang ada apalagi keterangan-keterangannya nanti ada yang mungkin seakan-akan perkara ini tidak masuk akal adanya padahal beliau-beliau para wali bisa melakukan hal tersebut yang ada tapi untuk kita orang awam kadang mengatakan hal tersebut adalah hal yang tidak mungkin dan sebagainya karena kalau para wali yang ada kbq ono bitulungan untuk Allah Ta'ala ketika hanya makan satu buah kurma saja bisa menjadikan kuat badannya untuk ibadah sampai satu minggu adanya tidak makan apapun yang ada penjelasan-penjelasan yang semacam ini kadang goyok-goyok berkoros hingga masuk akal kenapa karena tadi ini diangan-angan sampai akal tapi dikembalikan kekuatannya Allah Ta'ala maka hal tersebut adalah hal yang tidak apa hal yang bisa masuk akal hal yang mudah bagi Allah Ta'ala kenapa karena tadi kalau kita orang awam yang menjadi apa pandangan kita kalau kita lapar maka harus makan adanya padahal yang menjadikan kenyang itu bukannya makan itu yang menjadikan kenyang itu pasti Allah Ta'ala yang menjadikan kita lapar ini juga hanya Allah Ta'ala bukan kalau tidak makan itu akan lapar kemudian kalau makan itu akan kenyang bukan ini tapi antara kenyang dan lapar tetap yang menciptakan Allah Ta'ala yang menjadikan adalah Allah Ta'ala coro akal kita memahami bahwa meskipun orang tadi tidak makan apapun kalau Allah Ta'ala menjadikan kenyang maka dia pasti kenyang tidak akan merasa lapar adanya seberapapun makan yang dimakan makanan yang dimakan kalau Allah Ta'ala tidak memberikan kenyang dalam apa dirinya yang ada maka makan yang sudah buahnya itu pun tidak mungkin akan terasa kenyang baginya karena Allah Ta'ala tidak memberikan sifat kenyang tapi memberikan sifat lapar adanya jadi hakikinya bukan dari makanan tapi hakikinya Allah Ta'ala yang memberi sifat antara lapar atau kenyang bagi seseorang yang ada harus ini yang dipaham ketika ini tadi bisa wusul menjegatkan dinang pengeran teman-teman teman-teman berdoa ngucap kabes sebuang kafir innau sedunai quran innau sedunai quran iku asah tilu awalina bira-bira kegawinane bira-bira ngkang bodoh dingin kabih cerita-cerita ini orang bient doai orang kafir ngomong ini padahal da'u iku seseorang iku asah tilawalina bira-bira kegawinane wongkang bodoh dingin dingin kabih setunai quran iku asah tilawalina bira-bira kegawinane bira-bira kongkang bodoh dingin kabih alam tasma alam tasma onota orang rungu syirah alam tasma onota orang rungu syirah ila kawli zain il abidina marang da'u pepase biro rungkang bodoh ali badah kabeh ali binil hussein bin ali bin abid talib rupani ali bin hussein bin ali bin abid talib rinduan nuntai keridanan rinduan nuntai ridani kusya allah alah im muka tetapi ngatasi kabeh ali bin hussein bin ali bin abid talib azma ina alih kabeh rupani da'u ini ini sedun ini sedun ikul aktumu yaktini nyimpen sapeng sun ikul aktumu yaktini nyimpen tong rahasia sapeng sun min ilmi sangking ilmu yaksun min ilmi sangking ilmu yaksun so focuses y sortir yako ilmu esp nic ni altri ia pm yakti yakti hardship dek tongue dik dik Wagner ti hin ch tiro na'u soft dik tudno wongkang adu ini kebetulan fayaf tadi ini fayaf tadi ini mongkau kenal fitnah mongkau kenal fitnah sopa dujalin na ing kita sing wakot takot damalan temenis dingin wakot takot damalan temenis dingin vihadain damikilah aktum wang nyimpen wakot takot damalan temenis dingin vihadain damikilah aktum wang nyimpen sopa Abu Hasan, Abu Hasan sopa Abu Hasan ilal Husayni marang Husayn wawasolan panik wasiat sopa Abu Hasan wawasolan awai wasiat sopa Abu Hasan kablau inam sadrungi Husayn al-Hasan na ing Hasan rupani wasiat ini ya rubba jauh hari ilmin ya rubba jauh hari ilmin do birang-birang berlian ilmu ya rubba jauh hari ilmin do birang-birang berlian ilmu lau abuhu lamu no mertela ake sepengsun lau abuhu lamu no mertela ake sepengsun bihiklawan ilmu lagilah mongkoyekniden ucah baki lima rangi sun lagilah mongkoyekniden ucah baki lima rangi sun apa anta utai shiro anta utai shiro iki meman sang ing wong anta utai shiro iki meman sang ing wong ya abu tukang nyembah sopeman ya abu tukang nyembah sopeman alwasana ing berhalo alwasana ing berhalo walastahallah walastahallah lanyaktini milang-milang halal walastahallah lanyaktini milang halal utung harani halal sopori jalun birubrongake muslimu nakang bodoh islam kb dami ing getiingsun dami ing getiingsun disini ya rauna bodoh neko takik kb sopori jal muslimun ya rauna bodoh neko takik kb sopori jal muslimun akibahama ing luwe eleele e berkoro akibahama ing luwe eleele e berkoro yaitu nakang bodoh nekani sopori jal muslimun diadani hasanan engkang bagus. Hasanan engkang bagus. Hasanan engkang bagus. Hal ini diguatkan Saidina Ali pernah berkata dari dalam siirannya yang ada. Bahwa Saidina Ali merahasiakan dari ilmu-ilmunya yang ada, ada yang dia rahasiakan yang menjadi berliannya ilmu yang ada. Agar tidak menjadikan orang lain mendapatkan ujian fitnah dengan keilmuan yang dikatakan berlian tadi. Orang-orang yang mungkin tidak paham terhadap nilai batinnya ilmu yang ada. Dikuatkan oleh Abdul Hassan sama pendapatnya. Bahwa ketika ilmu tadi adalah ilmu yang batin, ilmu yang untuk usul dan pengelahan, ada keterangan ilmu yang memang tidak bisa dijelaskan dengan penjelasannya, dengan kata-katanya yang ada. Hanya biar dirasakan ketika orang tersebut melakukan suluknya, melakukan ibadahnya yang ada, ngambat dalam kewenangan akhirat, baru bisa merasakan. Tapi kita digambarkan, tidak mungkin tidak bisa digambarkan adanya. Karena hal yang dikatakan keratonan yang batin, kerajaan yang batin ini lebih luas daripada yang dohir yang ada. Daripada yang dohir yang ada. kiasan yang paling mudah, kita kiaskan paling mudah adalah pengelihatan kita. Kedua mata kita, ketika kita pakai melihat terhadap apapun yang bisa dilihat, ini satu pasti terbatas. Ketika ada penghalang, tidak mungkin mata ini bisa dibakai melihat sesuatu yang di luar penghalang, yang ada. Jadi umpama, ketika kita di sini, karena ada di kelingi tembok umpama, melihat di baratnya tembok ini dengan kedua mata, tidak mungkin bisa dilihat. Kemudian, ketika jaraknya jauh pun juga tidak bisa dilihat. Ketika jaraknya sampai satu kilo, maka kita tidak akan bisa melihat dengan jelas. ketika benda yang kita lihat berada di tempat yang gelap, yang tidak ada sinar, maka kita juga tidak akan bisa melihat. Itu pasti jelas. Jadi, melihat kita dengan kedua mata ini pasti terbatas. Dibatasi dengan tempat tadi. Ketika ada penghalang, maka tidak bisa melihat terhadap apa yang akan dilihat. Jarak juga ketika jauh, ini juga tidak akan bisa dipakai melihat dengan jelas. Dan, benda tadi yang mau kita lihat kalau berada dalam kegelapan, kita juga pasti tidak akan bisa melihat. Itu kalau mata tohir kita, kedua mata yang ada. Lalu, oleh Allah Ta'ala, kita juga diberi komponen mata hati, yang dikatakan Basiroh. Mata hati yang ada, kalau mata hati, ini tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan jarak, tidak ada batasan gelap atau terangnya yang ada. Kalau yang kita pakai melihat itu adalah mata hati, maka mata hati ini, mata hati ini tidak akan ada batasan tempatnya. Contoh yang mudah, ketika kamu berada di sini, ketika kamu berada di sini, mata hati kamu yang kamu pakai melihat rumah kamu yang ada, pasti kamu bisa melihat. Sampai saya kinggu kini, hati sampai yang dikain delok nang omah, maka hati kita pasti bisa melihat. Oh, rumah saya pintunya warnanya ini, rumah saya menghadap ini, rumah saya kamarnya ada sekian, di ruang tamu ada kursinya sekian. Itu pasti bisa kita lihat dengan mata hati yang ada, meskipun jaraknya jauh. Jadi, jarak jauh batasan tempat ini tidak menjadi penghalang. Bahkan ketika keadanya gelap atau tidak pun juga tidak menjadi penghalang. Dari gambaran ini menunjukkan tadi bahwa hal yang batin ini lebih luas daripada hal yang dohir. Kalau mata kita tadi dibatasi dengan apa, tempat, dibatasi dengan jarak, dibatasi dengan gelap atau terangnya, tapi kalau yang batin tidak ada batasannya sama sekali. Itu nilainya. Karena ini, maka ada hal-hal yang mungkin tidak akan bisa dijelaskan dengan gamblangnya oleh Mamo Zalim. Yang bisa hanya dirasakan. Ketika diutarakan, dijelaskan, mungkin tidak bisa dijelaskan dengan baik. Berarti hanya orang yang melakukan ini yang bisa merasakan adanya. Karena tadi ada hal yang penglihatan batin dan yang penglihatan tohir saja bedanya seperti itu. Apalagi di keradaan-keradaan apa, keraton-keratonan langit yang lain yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Meningal Lemas Watarkil Mumah Rotilan Ninggalaki Poropadu. Watarkil Mumah Watarkil Mumah Rotilan Ninggalaki Poropadu. Karena ini sifatnya bahwa ada hal yang sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata yang ada, maka ketika orang-orang tadi bisa melakukan usulnya dengan pengelan, melakukan ibadah atau hanya yang ada agar bisa dekat kehadiran Allah yang ada, yang orang-orang ini kegolong-orang yang paling mulia di sisi Allah, maka kebanyakan orang-orang yang sudah bisa melakukan ini akan melihat kepada makhluk yang lain, manusia yang lain dengan cara rahmatnya dan tidak mau membantah terhadap orang lain yang ada. itu yang lain ini Tengok ini fahat tahal tu mongkon dibin debi Sama yang sun Fahat tahal tu mongkon Dibin debi Sama yang sun Ilaman marang dhat Nangku setia Allah maksudnya Ilaman marang dhat Sing biyati ku kelawan kekuasaan Iman Alkhol ku taikabe makhluk wal amrulan Perkoroni Wal amrulan Perkoroni Dibin debi ay wafi Kau ingin toparing bitulungan sobo kusti Allah Ay wafi Kau ingin toparing bitulungan sobo kusti Allah Nih yang sun Litas nifi kitab bin marang ngarang Sijini kitab Litas nifi kitab bin marang ngarang Sijini kitab Ya kau kang tumibo Aling atasi kitab Ya kau kang tumibo Aling atasi kitab Al-bali jemaah Ngumpul akni Al-ngumpul noni Al-bali jemaah Wijema utang ngumpul noni Woyah sulani soh hasil Woyah sulani soh hasil Biki rohati klan moco kitab Kitab bin man Biki rohati klan moco kitab Biki Opal inti fau ngalap manfaati Opal inti fau ngalap manfaati Fajabah mongko nyembadani Ni ingin sun Fajabah mongko nyembadani ni ingin sun Ila dalika marang menggunu tasnifi kitab bin Saba'al ladidhat Saba'al ladidhat Yujibu kang nyembadani sebaladi Yujibu kang nyembadani sebaladi Al-muttara ing wongkang kasareng Al-muttara ing wongkang darurat Wongkang kasareng Ila dalang munandungo sebal mutar Ila dalang munandungo sebal mutar huing al-ladi Ila dalang munandungo sebal mutar huing al-ladi Karena ini nilainya Aku nemen debin-debin ang Allah Ta'ala Agar kusti Allah Menolong saya untuk bisa mengarang satu kitab Yang kitab ini tidak terlalu besar Tapi kitab ini sangat bermanfaat Bagi yang membaca yang ada Terutama yang bisa mengamalkan isi kitab ini yang ada Dari ini Allah Ta'ala mengijabai apa yang menjadi doa saya Dari ini saya mengarang kitab yang dimaksud ini yang ada Wadla'alan meruhaki sebab kusti Allah Wadla'alan meruhaki sebab kusti Allah niingsun Wadla'alan meruhaki sebab kusti Allah niingsun Bifadli kelawan fadholi uta anukrai Allah Bifadli kelawan anukrai kusti Allah Ala asra ridalika Ingatasi bira-bira rahasiani Menggunu-menggunu tasnifi kitabin Ala asra ridalika Yang atasi bira-bira rahasiani Menggunu-menggunu tasnifi kitabin Wa'alhamalan paring ilham sebab kusti Allah Wa'alhamalan paring ilham sebab kusti Allah niingsun Fihi ing dalam tasnifi kitabin Wa'alhamalan paring ilham sebab kusti Allah niingsun Fihi ing dalam tasnifi kitabin Tartiban ing urut-urutan Tartiban ing urut-urutan ajiban Kang bangen gawa ake Tartiban ing urut-urutan ajiban Kang bangen gawa ake Lama adhkur kang uranutur aking sun Lama adhkur kang uranutur ake Sopeng sun hu ing Tartiban ajiban Hu ing Tartiban ajiban Fil muson nafati na bira-bira karangan kitab Fil muson nafati na bira-bira karangan kitab Allah tikang takot damat wis dingin apa muson nafati Takot damat wis dingin apa muson nafati Fi asrari mu'amala didini In dalam bira-bira rahasiani Bira-bira mu'amalai agama Fi asrari mu'amala didini In dalam bira-bira rahasiani Bira-bira mu'amalai agama Wa'alhamalan te kitab Wa'alhamalan te kitab Iku Allah di kitab Ana Kang Utaeng sun Ana Kang Utaeng sun Ialah humarang Allah di Ana Utaeng sun Ialah humarang Allah diku wa sifun Wongkang persifatan Iku wa sifun Wongkang persifatan Fakulu mongkongen dikosopeng sun Fakulu mongkongen dikosopeng sun Wabila ilaniku kelanku sisi Allah Wabila ilaniku kelanku sisi Allah Attaufiku taibitulungani Attaufiku taibitulungani Inna awal lagi dawe imam wazali Inna awaluma Inna awalama seduni kawitani barang 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 muhu ngakya pema wajak wajatajarodulan nyepe agi utam muhu ngakya pema lisuluki tori kiamarang ngambah dalani ibadah lisuluki tori kiamarang ngambah dalani ibadah bikotrotin kelawan kerentek bikotrotin kelawan kerentek sama wiatin kangbong solangit kelawan kerentek sama wiatin kangbong solangit sing minallah isang ingu wa taufikin lan bitulungan khasin kang tertentu wa taufikin lan bitulungan khasin kang tertentu ilahiin kangbong solangit ilahiin kangbong solangit sing wawwa lantai awaluma yunabbi huwila khidiman wawwa lantai awaluma wawwa lantai khotrotin sama wiatin wawwa lantai khotrotin sama wiatin igwal ma'niu perkoro kang dengar pake wawwa lantai khotro din sama wiatin igwal ma'niu perkoro kang dengar pake bikoli iklan dawi kusya Allah subhanahu klanma suci ni Allah klanma suci ni Allah rupan dawi afaman saraha afaman saraha mongko na tau taiwang afaman mongko na tau taiwang saraha sarohan jumbaraki afaman mongko utawi uang sarohan jumbaraki subhanahu kusya Allah sing sarohan jumbaraki subhanahu kusya Allah sadro ing dodoniman sadro ing dodoniman lili islami marang agama islam iku fawwa mongko utaiman iku fawwa mongko utaiman iku ala nurin ingatasi padang ingatasi cahaya iku ala nurin ingatasi cahaya sing min rabbi sangking pengerani man min rabbi kang sangking pengerani man wa sarohan awa isarah wakala mongko dausabukanya nabi wakala mongko dausabukanya nabi innan nurin ingatasi cahaya innan nurin ingatasi cahaya cahaya ke pengeranan man iku ida dakolala muna melbuopo nur iku ida dakolala muna melbuopo nur alkohol bayng adi alkohol bayng adi ni menungsa inn fasaha mongko dati jumbar opo kolab inn fasaha mongko dati jumbar opo kolab wan saroha lantai jendari padang opo kolab wakala mongko dausabukanya nabi ya rasulullah waikanya rasul halidhalika min alamatin halidhalika onotoiku marang menggunu-menggunu inn fasaha wansaroha halidhalika onotoiku marang menggunu-menggunu inn fasaha insaroha jumbar lan padangi hatimang min alamatin utai tondo-tondoni min alamatin utai tondo-tondoni yu'aravukang den kenali Opodalik yu'aravukang den kenali Opodalik biha kelahan alamat yu'aravukang den kenali Opodalik biha kelahan alamat fakolamongkodau sobokanyinabi fakolamongkodau sobokanyinabi attajavi yaiku benggang renggang ngedoh attajavi yaiku benggang renggang antarilER sanging pangunan bucuk Untuknya ini. Kalau tidak, 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 tidak. Jangan lupa. 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 adalah Allah Ta'ala yang ada. Dan Allah Ta'ala memerintahkan agar kita bisa syukur dan khidmat nangkusi Allah. Kalau kita tidak bisa syukur, tidak bisa khidmat dengan baik, mungkin nikmat-nikmat yang ada dicabut atau dikurangi oleh Allah Ta'ala adanya. Imbal balinya akan semacam itu. Terus ini angen-angeno yang gue hati bahwa kita diberi Rasul oleh Allah Ta'ala. Seng wakot bahasalan temen ngutus sopamun im. Wakot bahasalan temen ngutus sopamun im. Tegisi kusti Allah singparing nikmat. Ilaiya marangingsun ngutus Rasul'an yang sijin utusan. Rasul'an yang sijin utusan. Ayyadakang wataki sopamun im. Ayyadakang wataki sopamun im. Sopamu kusti Allah singparing nikmat. Manghu ing Rasul'an pil mu'jizat iklan biro-biro mu'jizat. Bil mu'jizat iklan biro-biro mu'jizat. Al-kharikati kang nulayani. Al-kharikati kang nulayani al-adati manang biro-biro adati menungso. Al-kharijati ketur kang di apa, diinjoboni akal. An-makaduril basari sangking kang den kuasa ni menungso. Kang den kuasa ni menungso. Wahbarolanai habar sopamu Rasul'an. Wahbarolanai habar sopamu Rasul'an niingsun. Bi'an nali kelawan sedu neku di niingsun. Sopamu robban pengeran. Sopamu robban pengeran jala kang agung apa diru nyebut robban. Kho dironturrat kang mo kuasa. Haliman tur kang mo ngawruwi. Haiyan tur kang mo kesang. Muridan tur kang mo bergendak. Mutakaliman tur kang mo dauh. Sengyak muru perintah sopamu robban. Wahyan halan ngelarang to nyegah sopamu robban. Kho dironturrat kang kuasa. Hala ayu akibah ingatasi ento natra api sopamu robban. Hala ayu akibah ingatasi ento natra api uto nyegah sopamu robban. In asaitu langmunoduroko sopamu ingsun. In asaitu langmunoduroko sopamu ingsun hu ing robban. Hu ing robban. Wahyan halan ngelarang to ngawruwi. Bi'an nali kelawan biro-biro siri ingsun. Rahasia ingsun. Bi'an nali kelawan biro-biro rahasia ingsun. Wa ma lan berkoro. Wa ma lan berkoro ya tali jukang oba-obah opoma. Ya tali jukang oba-obah opoma. Fi'af karin dan biro-biro pikiran ingsun. Fi'af karin dan biro-biro pikiran ingsun. Sing wakot wa adalan temen janji sopamu robban. Wa kot wa adalan temen janji sopamu robban. Wa adalan ngancam sopamu robban. Wa ma rolan perintah sopamu robban. Wa ma rolan perintah sopamu robban. Bi'il tizami kowani ini sari. Kelawan nyanggu pito netepi. Bi'il tizami kowani ini sari ikelawan. Bi'il tizami kowani ini sari ikelawan. Nyanggu pito netepi. Bi'ro-biro aturani sari'at. Bi'ro-biro undang-undang itu aturani sari'at. Bi'ro-biro netepi, bi'ro-biro undang-undang itu, bi'ro-biro aturani sari'at. Di samping itu ngowani hati kuatno bahwa kita oleh Allah Ta'ala dikirim satu Rasul yang ada, yang oleh Allah Ta'ala Rasul ini diberi mujizat-mujizatnya yang ada. Maksudnya kainya Nabi. Yang Rasul ini, kainya Nabi Muhammad SAW memberikan khabar kepada kita bahwa kita memiliki satu Rab, satu Tuhan yang maha kuasa, maha segala-galanya, yang ada perintah dan ada larangannya yang ada. Dan Allah Ta'ala dan yang kuasa untuk bisa menyiksa terhadap siapapun ketika durhaka terhadap Allah. Allah Ta'ala dan yang maha kuasa untuk memberi pahala bagi orang-orang yang ta'at berbakti nangkini kusti Allah. Allah Ta'ala dan yang bisa mengetahui apapun yang rahasia dalam diri kita, bahkan apa yang kita pikir, nangkuh angen-angan, nangkuh pikiran kita, ini kapa yang diberi kusti Allah. Yang Allah Ta'ala dan yang memberi janji pada kita, dan juga sebaliknya Allah yang memberi ancaman nangkini, kita yang ada. Yang intinya Allah perintah agar kita bisa menetapi aturan-aturan syariat yang ada dengan baik. Yang aturan syariatnya ini ada yang berupa perintah, ada yang berupa larangan yang ada. Nah, kalau ini angen-angan ini, Fayaqau mangkauisatumibak, Fayaqau mangkauisatumibak, fikalbing dalam atini abad, Fayaqau mangkauisatumibak, fikalbing dalam atini abad, Apa annausatumibak, Fayaqau mangkauisatumibak, fikalbing dalam atini abad, Apa annausatumibak, Wa inna lihadini amimun iman, Yuta libuni bisugri wakid matihi, Iku mumkinun berkorokang mungkin, Iku mumkinun berkorokang mungkin, Idh la istihaila takrano urano mustahili kumaujud, Idh la istihaila takrano urano mustahili kumaujud, Lidhalika marang mengkunu-mengkunu yakau, Lidhalika marang mengkunu-mengkunu yakau, Filaklin dalam akali kita menungso, Filaklin dalam akali kita menungso. Tadi hal ini mungkin, Ketika kita mau angen-angan, Kita bisa hidup, Kita bisa ini dan sebagainya, Adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Filaklin dalam akal, Bi awalil badihadi, Bi awalil badihadi, Kelawan kawitani, Bi awalil badihadi, Kelawan kawitani, Perkorokang ngakit lagi, Kelawan berkorokang ngakit lagi, Perkorokang dengan angen-angan. Tuhkoyki fayakho, Umungko banget berdisa babet, Fayakho, Umungko banget berdisa babet, Ala nafsi yang atasi awat Dewi ini abet, Indah dalika indah menarik, Dikani mengkunu-mengkunu yakau, Mang, Indah dalika indah menarik, Dikani mengkunu-mengkunu annau yakau, Woyam, Woyam zao, Woyam zao, Woyam zao, Woyam zao, Yawati sababet, Woyam zao, Yawati sababet, terima kasih 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 terima kasih